Ini adalah suasana saat tim justisi gabungan Pemkap Bangli, Bali melakukan operasi justisi penegakan penerapan protokol kesehatan dengan menyasar pasar Kidul Bangli. Dalam operasi tersebut, sejumlah pelanggar berhasil terjaring. Kebanyakan pelanggar yang terjaring karena salah dalam menggunakan masker dengan baik. Selanjutnya, para pelanggar ini langsung digiring untuk dilakukan rapid antigen. Selain menyasar pelanggar prokes, rapid antigen juga dilakukan kepada para pedagang, pengunjung pasar, termasuk pengguna jalan raya secara acak, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangli. Hal tersebut dilakukan mengingat sejak dua bulan terakhir peningkatan kasus pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangli tertinggi di Bali. Setelah disampaikan bahwa prosentase peningkatan COVID-19 itu kita Bangli tertinggi prosentase. Jadi, dari Bapak-Bapak sendiri juga sudah menginstruksikan kepada kita, yang pertama langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyikapi kenaikan dan peningkatan COVID-19 ini. Jadi, yang pertama untuk penerapan sanksi kita akan bertegas kembali. Hanya saja karena jumlah rapid antigen yang dimiliki Dinas Kesehatan Bangli terbatas, dalam setiap pelaksanaan operasi prokes hanya bisa melakukan sampling untuk 10 orang saja. Hasilnya untuk sementara semua dinyatakan negatif. Meski demikian, pelaksanaan rapid antigen secara acak akan terus dilakukan untuk memastikan langkah-langkah yang akan diambil untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bangli. Diwayan Hobiana, Kompas Dewata Kompas Dewata